Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar calon penulis? Atau penulis yang sedang menyelesaikan karyanya? Menulis adalah bersuara dengan teks Dalam menulis kita sebenarnya sedang berbicara Kalau begitu mengapa harus lewat teks? Kenapa gak langsung ngomong saja? Apa istimewanya bersuara dengan teks? Baiklah kita telah membuka kelas ini dengan serentetan pertanyaan Membuka percakapan dengan pertanyaan adalah salah satu siasat Untuk membuat orang-orang tetap menyima Bahkan dalam menulis melemparkan pertanyaan adalah salah satu rumus Menciptakan paragraf pertama yang mencuri perhatian pembaca Ya apa istimewanya aktivitas menghasilkan teks Atau menulis itu sendiri Sehingga ia menjelma kecakapan yang memiliki daya pikat Sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin mempelajarinya Ingin sekali menguasainya Yap Dalam kesempatan kali ini Kelas menulis akan mencoba menjawabnya dengan ringkas Dan insya Allah bisa dipahami Selamat menyimak Karena berurusan dengan kata-kata tertulis Bukan terucap dalam pengertian harfiah Teks menghadiahi kesenangan Baik kepada pembacanya maupun kreatornya Pembaca diberikan wewenang untuk mengongkretkan teks yang disajikan secara garis besar Dalam kepalanya Sedangkan penulis diberikan kewenangan untuk menumpahkan apa saja Kegembiraan, magian, bahkan kengawuran apapun di atas kertas atau layar tik Sebelum ia periksa sunting lagi untuk kemudian dirilis kepada publik Menulis Menghadiahi semesta yang sepenuhnya kita kendalikan Oleh karena itulah Salah satu pakar free writing Natalie Goldberg menyatakan Bahkan menulis saja sudah surga Kita bebas berimajinasi untuk membidani kelahiran lapisan imajinasi kepada pembaca Ya, aktivitas menulis yang baik akan memberikan penulis dan pembaca rumah imajinasinya sendiri-sendiri Oleh karena itu, teks yang baik akan melejitkan sekaligus mengayakan imajinasi Baik penulis maupun pembacanya Bayangkan, ketika Anda memikirkan sebuah mug Bervolume 250 ml Berbahan melamin Berwarna putih mengilat dengan pegangan mirip belalai gajah Berisi kopi tubruk Merek Ananda Ada di bawah bohlam Dengan sinar keemasan Tapi, memilih menuliskannya begini Sebuah mug berisi kopi panas tampak mengilap oleh cahaya bohlam Ya, karena detailnya sudah ada di kepala Alam bawah sadar Anda mengatakan Kalau menuliskan volume mug Bahan mug Bentuk pegangan mug Serta jenis dan merek kopi yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang tidak perlu lagi Apalagi Setelah Anda mengecek ulang Detail-detail itu tidak memengaruhi maksud dan arah tulisan Maka Disadari atau tidak Anda sedang membuat pembaca memberdayakan imajinasinya Sangat mungkin Akan ada yang berimajinasi Atau mengira Kalau mug tersebut bervolume 150 ml Tapi hanya diisi 100 ml kopi Bahan mugnya bukan melamin Pegangannya mirip daun jagung yang dipilin lengkungkan ke tubuh mug Kopinya adalah hasil seduhan biji kopi pagar alam yang baru dipanggang Dan bohlam itu memancarkan sinar berwarna awan di musim kemarau Putih bersih menyilaukan Lain pembaca Lain pula gambaran yang hidup di dalam kepala mereka Bahkan Ketika Anda menulis Andi memakai baju hijau pun Pembaca sedang diberi kegembiraan untuk Memakaikannya kemeja hijau kotak-kotak yang didominasi warna hijau daun katuk Atau memakaikan Andi t-shirt hijau tai kuda yang polos Atau bahkan memberi Andi usia 17 tahun Tampang Tapi pendiam Meskipun Pembaca yang lain malah memberinya Umur 25 Dengan status sudah menikah dan berperangai pecicilan Bayangkan Kalau mug di bawah bohlam Yang menyala Tadi adalah karya seni rupa yang dipamerkan Meskipun tiap pengunjung Memiliki pemaknaan yang lain terhadap konteks Informasi yang mereka dapatkan terkait fisik Benda akan seragam Sebab Semuanya terang benderang tertangkap mata Kalau ada yang bersih keras Bilang bahwa mug itu volumenya 500 ml Tentu saja ia perlu digelandang keluar area Pameran Atau Ketika Andi berbaju hijau Tadi adalah Leonardo DiCaprio Berswiter hijau motif Polkadot dalam sebuah film Penonton akan memiliki gambaran visual yang sama Kalau masih ada yang menyebut DiCaprio Mengenakan kemeja hijau motif garis-garis horizontal Ia auto Cari masalah Dalam penjelasan tadi Kentara sekali bagaimana teks Memiliki potensi melejitkan imajinasi yang lebih kaya Bukan? Meskipun bandingan di atas adalah Dengan karya audio Visual Seperti seni rupa dan film Tapi Misalkan kita ambil contoh seni musik pun Orang-orang bisa menyukai Irama lagu yang sama Tapi mereka bisa menangis karena apa? Karena teks dalam bentuk lirik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah lagu Kalaupun lagu tersebut hanya dilantunkan secara minus one Alias tanpa lirik yang dibunyikan Atau dimainkan oleh sebuah instrumen tertentu yang Menyayat-nyayat perasaan Bagaimanapun Salah satu yang menyebabkannya Karena para pendengar otomatis membayangkan lirik-lirik yang kadung lekat dalam karya aslinya Baik Katakanlah sebuah karya instrumental ya Yang memang diciptakan tak berlirik seperti karya-karya klasik Mozart Atau Beethoven misalnya Toh karya-karya tersebut tetap membutuhkan teks untuk menjuduli karyanya Hal serupa juga terjadi pada lukisan abstrak Pertunjukan tari yang diadaptasi dari sebuah peristiwa Atau seni instalasi yang tak bisa langsung dipahami oleh orang-orang dalam sekali lihat Teks dalam hal itu bukan sekadar judul atau penanda Ia adalah pintu masuk bagi rumah besar imajinasi di kepala audiensnya Bahwa teks digunakan agar karya dan rupa-rupa peradaban ini memiliki suara Atau membuat suara yang terdengar lantang Dirasakan lebih menusuk atau dihayati dengan kegembiraan atau penuh air mata Ya, karya non-teks membutuhkan tulisan untuk menjembatani hadirnya ide Atau bahkan membuat ide yang sudah ada terdengar lantang di hadapan audiens Fungsi teks sebagai pelenting sekaligus pengaya imajinasi oleh sejumlah kalangan Dan pakar disebut keistimewaan atau keajaiban yang melekat pada seni menulis Sehebat apa yang melentingkan sekaligus mengayakan imajinasi Bahkan kerap kali dijadikan sebagai tolok ukur nilai-nilai kesusahseraan yang bersemai di dalamnya Di luar itu, kita semua sudah akrab dengan fungsi imajinasi yang mengasah otak Membuka kerang kreativitas Menajamkan memori dan meningkatkan daya eksplorasi diri Sehingga menumbuhkan empati Tapi terlepas genre tulisan apapun yang ingin ditulis hasilkan Semoga dengan hadirnya kesadaran tentang mengapa menulis Dan hubungannya dengan optimalisasi pikiran atau imajinasi Materi barusan bisa membuat menulis dijalani dengan bersemangat Antusias dan tentu saja riang gembira Amin Demikianlah materi kelas menulis kita di pertemuan kali ini Dan menulis dan imajinasi sebagai tema besar Kita pada pertemuan kali ini merupakan materi terakhir Dalam pre-writing atau pramenulis atau sebelum menulis Pada materi kelas menulis selanjutnya Saya akan mengetengahkan hal-hal yang praktikal Hal-hal yang praktis yang bisa Anda ikuti Sekaligus Anda praktikan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu Jadi terus ikuti kelas ini Karena pada materi berikutnya Saya akan mengetengahkan sesuatu yang praktis Sudah masuk ke dalam lingkaran materi menulis itu sendiri Semoga apa yang disampaikan pada kelas ini bisa bermanfaat Dan apabila rekan-rekan mendapatkan manfaat darinya Atau merasakan sesuatu yang positif Semoga tidak berkeberatan untuk menyebarkannya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!